Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mencoba lampu model daymaker repertor ya untuk motor KLX CRF atau WR155 disini kita menggunakan lampu daymaker dari X-Case disini voltasennya atau powernya 12V sampai 80V dan untuk wattnya disini 30W sehingga ada beberapa varian untuk lampunya ada merah, kuning dan biru disini kita menggunakan lampu warna merah kita langsung buka disini ini lampunya seperti ini ini soketnya model soket H4 disini juga kita kasih trackernya ya kedudukan apunnya disini bolt boltnya dan ada juga kojil ya coba ya tes ini soketnya model H4 ini untuk lampu sinjanya dan disini lampu sinjanya ada dua ya jadi bisa merah dan bisa putih ini lampu sinjanya merah ini untuk lampu utamanya ya jadi lampu utamanya warna putih lampu utamanya warna putih ini bisa jauh dekat juga lampu utamanya ini untuk lampu jauhnya ya untuk lampu jauh ini untuk lampu dekatnya ini untuk lampu dekat ya ini jauh jauh di tengahnya ada bulat ya ini untuk lampu jauh dan nanti biar lebih jelas kita akan coba langsung tes di jalan raya ya jadi seberang terangga cahaya dari lampu daymaker reflektor merek excess dengan watt 30 watt ya ini kita akan coba ukur ya panjangnya kita ukur panjangnya disini disini ini 12 cm ya jadi dari sini sampai sini 12 cm panjangnya dan untuk tingginya kurang lebih 9 cm ya tingginya 9 cm kita coba kita coba lebarnya kurang lebih 4 cm setengah ya untuk tebalnya lebarnya 5 cm 4 cm setengah atau 5 cm lah oke nanti biar lebih jelas kita akan langsung tes di jalan raya ya kalau 5 cm oke nanti biar lebih jelas kita akan langsung tes di jalan raya ya ini bahannya aluminium ya oke kita coba langsung tes di jalan raya ya oke dan ini lampunya sudah kita pasang ya di motor kita pasang di spion ya ini hanya contoh kita hanya tes cahayanya saja ya jadi kita pasang di spion oke langsung saja ya oke kita akan langsung tes ya di jalan ini lampunya masih mati ya kita nyalakan untuk lampu dekatnya ini untuk lampu dekatnya ya dan sekali lagi disini kita menggunakan lampu older maker dari merek access ya dan disini untuk waktu lampunya tertera 30 watt ya oke dan disini masih lampu dekat ya kita ubah lampu jauh ini untuk lampu jauhnya ya nah ini untuk lampu jauh kita lampu jauh lagi lampu jauh dekat lampu jauh dekat disini masih banyak penarangan ya di jalannya kita akan wajib depan ini untuk lampu jauh dekat ini untuk lampu jauh dekat lampu jauh dekat kalah ya lampu dekat jadi kurang terlihat kita akan lanjut ke depan yang kurang cahaya aja lampu jauh yang dia lampu demeternya, demeternya reflektor bisa digunakan buat KLX, CRM, atau WR oke disini menarangannya sudah cukup bergelam ya, nah disini untuk lampu dekatnya dan ini lampu jauh dekat ini lampu dekat ya bisa lampu jauh dekat, berangkat atas ya sekali lagi untuk penilaian bisa kalian nilai sendiri ya, untuk penerangannya ini lampu dekat ya ini lampu dekat ini lampu jauh sekali lagi disini kita hanya menggunakan lampu dari denekernya saja ya tidak ada teman lampu lain ini masih lampu jauh ya jauh 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 oke kita bentar balik ya sudah cukup jauh juga ini masih lampu dekat ya kita tarik dikit ya tekan pasnya dikit ini lampu dekat coba jauh lagi ini jauh sekali lagi disini lampunya tertera di kemasannya 30W ya 30W ya dan untuk senjanya ini ada beberapa varian ya untuk merah kes ini ada merah biru dan kuning dan disini lampu senjanya dalam satu lampu bisa dua warna ya ada dua warna jadi bisa merah dan bisa putih oke dan sekali lagi untuk penilaian bisa kalian nilai sendiri ya untuk pencahayaannya mungkin cukup ya sekian dan terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih